Intro Hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam malam hari ini Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya lebih bersemangat untuk membangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Berikut hasil Pelfive 2022 pada laga Timnas Indonesia vs Vietnam Babak pertama berakhir sama kuat 0-0 Meski Indonesia punya banyak peluang Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada lag pertama seminal Pelfive 2022 Di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta, Jumat 6 Januari 2023 Sore waktu Indonesia Barat Tim Tuan Rumah menciptakan banyak peluang Namun babak pertama berakhir imbang tanpa gol alias 0-0 Indonesia memulai pertandingan dengan langsung memberikan gebrakan Tendangan penjuru pertama didapatkan pasukan Garuda pada menit ke-8 Umpan lampu Maret Klok akurat menuju Rahmat Rianto Namun sendulannya belum tepat sasaran Vietnam membalas melalui tendangan Spekulasi Dohung Dung pada menit ke-11 Yang bisa ditangkap dengan baik oleh kipar Nadeo Arga Winata Peluang didapatkan di Indonesia pada menit ke-21 Umpan terbosan apik dari Marcelion Ferdinand Mengerak ke Dendi Sulitiawan yang lolos dari kawalan Sayang umpan dari Dendi tidak menemui rekannya Tiga menit berselang melalui skema yang hampir serupa Giliran Jakbu Sayuri mendebar ancaman Kali ini upayanya berujung tendangan penjuru Sayuri berapaduakan seberuntun pada menit ke-29 dan 31 Pertama tendangan di sepopulasi Pemain PSM Akasar itu melancang timis dari gawang Vietnam Yang kedua berbuah sepak pojok Pada menit ke-36, Marcelion Ferdinand menerima umpan lambung Dan lolos ke kotak penalti Sayang pemain muda Indonesia itu Belum mampu menaklukan Dang Van Lam di bawah mistar Hingga menit ke-43 Indonesia sudah membuat tujuh tembakan Dua diantaranya mengarah ke gawang Adapun Vietnam hanya melepaskan tujuh tembakan Dan satu tepat sasaran Skor impak 0-0 bertahan hingga turun minum Indonesia belum bisa mencetak gol meski menciptakan banyak peluang Untuk update skor keseluruhan tim Indonesia Pursu Vietnam malam hari ini Akan kami update di thumbnail video ini Bagaimana menurut kalian Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa pantau video kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton